Masih berada di jalan Iya dan kita akan Meng-cross check informasinya bersama Maya Susanti yang berada di depan Lanut Halim Perdana Kusuma Maya kami melihat sudah ada jalanan sudah steril dan sudah ada rombongan tim pengamanan tadi di jalan Apakah itu artinya sesaat lagi mobil kerajaan Arab Saudi Yang dipakai oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud akan segera memasuki Lanut Halim Perdana Kusuma Iya betul sekali Kenan dan Saudara beberapa saat yang lalu Iring-iringan ini sudah ada yang masuk ke melalui pintu gerbang Halim Perdana Kusuma Namun mobil yang membawa Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud ini memang belum nampak di jalan Halim Perdana Kusuma Informasi terakhir rombongan sudah berada di depan baru saja keluar Tol Cawang Mari kita ikuti bersama apakah sirinnya yang dibunyikan ini merupakan tanda bahwa Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud sudah memasuki Kami informasikan saat ini sudah tiba rombongan pengawal Iya ada lima motor polisi militer yang sudah masuk melalui gerbang Lanut Halim Perdana Kusuma Juga mobil protokol juga sudah tiba beberapa rombongan nampaknya Iya Anda saksikan Saudara Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud baru saja memasuki gerbang Lanut Halim Perdana Kusuma Sempat melambaikan tangan tadi kepada masyarakat yang berada di kiri dan kanan jalan Iring-iringan saat ini telah masuk menuju ke ruang VBIP yang dimana disana sudah ditunggu oleh Wakil Presiden Yusuf Kala bersama dengan Kapolda Metro Jaya juga sudah handir Iya baik Kita berkabung bersama Kami melihat mobil Raja Salman baru saja tiba bisa Anda jelaskan Iya Kenan tadi yang berjalan bersama dengan Wakil Presiden adalah salah satu pangeran dari Kerajaan Arab Saudi Dan ini saat ini bisa kita lihat Iring-iringan kendaraan yang membawa Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud sudah tiba Di bandar di landasan Halim Perdana Kusuma dan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Abdulaziz Al Saudara Kemudian ada juga Wakil Gubernur RKI Jakarta, Jarod, Sepula dan juga ada Kapolda Metro Jaya Mereka menyambut Raja Salman di ujung sana Kami tidak bisa melihat secara jelas Karena tertutup oleh barisan dari Menteri dan juga Pangeran Kerajaan Arab Saudi lainnya yang berbaris di sepanjang sisi karpet merah Dan kami bisa sedikit melihat bahwa Wakil Presiden Yusuf Kala saat ini sedang menyambut Raja Salman Yang sesaat lagi akan meninggalkan Jakarta untuk bertolak menuju ke Brunei Darussalam Dan kemudian akan kembali ke Denpasar Bali untuk melakukan liburan keluarga hingga tanggal 9 Maret 2017 Saat ini juga lift yang akan mengangkat Raja Salman ini juga sudah disiapkan dan kru di dalam kabin pesawat juga sudah siap menyambut Raja Salman Dan saat ini kendaraan yang membawa Raja Salman ini juga sudah bergerak meninggalkan landasan Dan pandangan kami agak sedikit tertutup Kenan karena kami berada cukup jauh dari eskalator yang akan mengangkut Raja Salman Oh ya lain mobilnya buruk Bisa diambil tuh Bisa diambil tuh Nanti kita tes kalatornya Jika tes kalator Wah 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 Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Raja Salman besar rombongan Tampangnya sedang bersalam-salaman Ya Raja terlihat sudah mulai siap-siap untuk menaiki pesawat menggunakan elevator pribadinya Dan akan meninggalkan Jakarta untuk bertolak menuju bandar Sri Begawan Brunei Darussalam Ya kita bisa lihat banyak sekali rombongan yang turut hadir untuk melepas kepergian Raja Salman Mereka semua sepertinya saat ini sedang mengantri untuk bersalaman dengan Raja Salman Ya Raja Salman Persalaman tadi berputar ke arah kiri. Persalaman tadi. Informasi yang sedikit unik kali ini. Dimana biasanya seorang tamu negara pada saat ia akan meninggalkan negara yang disinggahinya. Maka ia akan berjalan menuju ke pesawat. Sembari menyalami seluruh delegasi dan pihak-pihak lainnya yang sudah berjajar terlebih dahulu. Namun kali ini ada pengecualian dimana para delegasi dan seluruhnya yang ikut mengantar yang akan melepas kepergian Raja Salman lah yang berdiri mengantri untuk menyalami sang Raja. Ya seluruh delegasi yang turut mengantar Raja Salman ke Lanut Halim Perdana Kusuma dan akan melepas keberangkatannya. Terlihat sudah kembali berjajar di sisi kanan karpet merah. Ya Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud juga turut dilepas oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Dan kita lihat elevator sudah mulai berjalan. Ya Raja Salman dengan jubah kebesarannya warna coklat. Didampingi oleh pengawal pribadinya. Ya Raja Salman telah melambaikan tangannya. Kemudiannya memberikan tanda perpisahan dengan Jakarta. Ya momen bersejarah dimana Raja Arab Saudi datang ke Jakarta akan segera berakhir. Dimana Jakarta mendapat tiga hari dari waktu Sang Raja Salman. Ya Raja Salman kembali melampaikan tangannya. Untuk menyampaikan ekspresi perpisahan terakhirnya kepada warga Jakarta. Ya Raja Salman sedianya tadi akan dijadwalkan. Meninggalkan Lanut Halim Perdana Kusuma untuk bertolak ke Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun Raja Salman baru akan meninggalkan sekarang. Ya tujuan Raja Salman menuju ke Bandar Sri Begawan adalah untuk memenuhi undangan Kesultanan Brunei Darussalam untuk makan siang dan pertemuan singkat sebelum bertolak kembali menuju ke Denpasar Bali.